PSS Sleman VS Rans Nusantara, ada angin segar, Risto Vida Kovic ungkap kesiapan skuad Super Elja. PSS Sleman mengincar kemenangan kedua secara beruntun di kandang saat melawan Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 2023. Pada laga ini, PSS Sleman mendapat angin segar karena tim lawan kehilangan dua pemain kuncinya akibat akumulasi kartu kuning. Dua pemain itu adalah, back asal Portugal Francisco Carneiro dan penyerang timnas U23 Abdul Rahman. Meski demikian, tetap harus waspada pasalnya, PSS Sleman memiliki waktu istirahat lebih sedikit dari tim tamu. Bahkan, Tales Lira dan kolega hanya punya jarak waktu 5 hari dari laga sebelumnya. Pelatih PSS Sleman, Risto Vida Kovic juga mengakui hal tersebut sebagai hal yang kurang ideal bagi timnya. Kami punya hari yang lebih sedikit untuk istirahat daripada lawan, kami bermain di hari Minggu dan bermain kembali hari Jumat. Kami hanya punya satu hari untuk mempersiapkan diri. Itu tidak ideal tapi pemain sudah siap, ujarnya saat konferensi PSS Jelang Laga Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Juru taktik asal Serbia itu menambahkan, bahwa kemenangan pada laga kontra Rans Nusantara sangat penting bagi timnya untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain dan memperbaiki posisi di kelas Semen. Kami sudah fokus untuk game besok, pemain sudah berada di kondisi yang baik, besok jujur sangat penting untuk kita para pemain memberikan segalanya untuk mendapatkan 3 poin. Sementara itu, Pales Lira juga mengatakan jika PSS Sleman sudah siap untuk meraih kemenangan di laga nanti, para pemain kata dia juga akan berkonsentrasi untuk laga nanti. Kita sudah mempersiapkan dengan baik, semua pemain juga sudah konsentrasi untuk pertandingan besok dan kita berharap kita bisa bermain dengan baik besok untuk mendapatkan 3 poin. Tegasnya Sementara itu, pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida tidak mempermasalahkan absennya 2 pemain pilar timnya karena akumulasi kartu. Jadi, akan ada pemain lainnya yang akan bermain. Tentunya kami akan membuat best tim dan siapapun pemain yang bermain akan berjuang memenangkan laga, ucapnya. Terima kasih telah menonton!